Haji, Nazili S.H., MSI memimpin reses anggota DPRD Kota Palembang masa persidangan 3 tahun 2023 Dapil 1 Kecamatan Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat 1 dan Ilir Barat 2 di Jalan Kemang Manis Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang, Rabu 22 November 2023 Anggota DPRD yang reses Haji Nazili S.H., MSI, Insinyur Nisoba Haji, M. Sahil, Yuriana S.S.O.S., Abdullah Taufik S.E., M.M., Laila Tarida S.H. Hadir dalam reses anggota DPRD Kota Palembang Lurah Kemang Manis, Ketua RD dan RW yang ada di Kelurahan Kemang Manis Warga menyampaikan aspirasinya di acara reses ini kepada anggota DPRD Kota Palembang Selamat datang Bapak Kemudian yang kami hormati Ibu Yuriana S.S.S., anggota Dapil 1 dari fraksi Demokrat Ibu selamat datang Ibu Bapak Laila Taridu, anggota Dapil 1 dari fraksi Golkar Selamat datang Pak di Kelurahan Kemang Manis Rahmatnya kita sudah perlu kumpul pada pagi siang hari ini dalam keadaan sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Kemang Manis, Kejamatan Ilir Bada Dua Beserta staffnya yang kami hormati pula para Bapak Ibu, Kedua RW, Kedua RT, Masyarakat, Belingkungan, Kelurahan Kemang Manis Yang sangat kami hormati Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan secara satu per satu Ini banyak juga teman-teman kami Ini ada juga Pak MZ ini hadir Ini Pak MZ ini Kolem terakhir di Jakarta Tadi Plemah rupanya Ini sahabat kita juga Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain Yang kami hormati Anggota DPRD Kota Pelenbang Yang hadir Reses pada hari ini Yang sebelah kanan kami Bapak Waila Tarido Dari Partai Golongan Karya Mohon berdiri Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau ini dari Partai Golkar Insya Allah 2024 ini Berdasarkan keputusan KPU Telah ditetapkan menjadi calon tetap Pada nomor urut dua Dari Partai Golongan Karya Yang kedua Ibu Yuliana Sarjana Sosial Mohon berdiri Ibu Ibu Yuliana Dari Partai Demokrat Adik kandungnya Wali Kota kita yang lama Bapak Harno Bayu Oh kan ya Pak Saya perkenalkan Adik Adik kandung Pak Wali Kota dulu Ini tangan kanan Pak Wali Ibu kenal risiko ini Namanya Pak Abdullah Topik Ini politisi dari Partai Gerindra Kalau kemarin beliau ini di DPR Kota Palembang Tetapi 2024 naik pangkat Di perintah pusat untuk memperkuat di provinsi Dengan nomor urut dua Gampang irinnya kan Badan kurus Udah nirinnya Paling kurus Kami sendiri Haji Nazili sama dengan Pak Taufik Di Partai Gerindra Sekarang sudah tiga periode Mengabdi Dan sekarang juga masih menjabat Dan insya Allah Di 2024 nanti Dipercayakan kembali Dicalonkan kembali Oleh Partai Gerindra Nomornya agak nurun dikit ini Kena biasa nomor satu Nomor limau sekarang Kayu juga Jadi nomor urut limau Dari ketipi kakak itu Pak Tolong Pak Kakak kami ini pecah Aku tidak tahu RT-nya Ketipi kami ini rusak Bisa kita cetak baru Akte anak kami lahir Belum ada akte Bisa kita bikin Uang tua kami meninggal Tolong diterbitkan akte kelahiran Bisa kita bikin kematian Anak kami lahir Akte kelahiran Uang tua kami meninggal Bikin akte kematian Bisa Kalau lewat prosedurnya Laporkan Pak RT dulu Misalnya kan Lapor Pak Lurah boleh Mencapai RT Pak Lurah sibuk Sudah tembak lagi kami W.A. ke kami Pak gua melahir Lanang ini Melawan nak bujang Bikin keakti Kita bikin Kami Anggota Dewan ini Turun ke masyarakat Salah satunya itu Kadang ada sebab juga Pak Lurah Mereka ini Malas Kadang ke TPS Apalagi calik banyak janji Nah ini kadang rusak Baru lah nak ngomong Pantunnya kita Sudahlah Baju tanggal Baju tanggal Baju tanggal Dia maju Kita tinggal Laju kacau Adul juga B.W.A. Dahlah Bayak lapa itu Baju ke ledai Dia maju Kita terseleng Itu juga yang rusak Calik-calik banyak janji Selanjutnya Sesi tanya jawab Kepada Warga Mamanis Yang mau bertanya Dipersilakan Warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Iryani dari RT1 Iryani dari RT1 Yang saya tanyakan Ada yang ditanya Ada yang disuruh Untuk yang ditanya Pak Masalah yang kata Bapak tadi Masalah KK KTP Akte kelahiran Kata kemahdian Sejauh saya Sebagai Bulu saya mantan Ketua RT Pak Untuk mengurus KTP KK Agak-agak susah Pak Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Baik kita semua Yang kami hormati Muliakan dan banggakan Bapak Ibu anggota DPRD Kota Palembang Pak Haji Nazili Pak Nisoba Ibu Iryana Pak Aklat Taufik Dan Pak Lelata Rido Dan yang saya hormati juga Bapak Nurah Kemangani Sopadani Kalau tadi banyak Namo Pak Darum al-rasit tadi Pak Sudah Dari mana Dari warga RT3 Ayo warga Ketuan diajak Pak Nurah Kami ini Pak Sudah lama Pak ya Membangun Gapura Gapura itu Diharakan menjadi ikon Dari keluarga Kemung Manis Tapi belum sudah-sudah Pak Ketua RT ini Sudah jungkit balik Door to door Door to door Datang dari rumah ke rumah Istilahnya itu Ya di depan itu Pak Sudah hampir satu tahun Kami itu inginnya Gapura itu menjadi Kebanggaan Pak Warga Kemung Manis Dari Barat Wah Dan Kota Palembang Umumnya Kami ingin Gapura itu sempurna Ada namanya Pak Itu belum ada nama Apa-apa Jadi orang kalau lewat Yang teman saya katakan Yang mana Masuk lo di Gapura Kemung Manis Yang bagus ya Karena belum ada mereknya Yang belum ada namanya Kemudian kami ingin juga Ada taman Pak Di samping kiri kanannya itu Kemudian juga ada lampu Jadi kalau orang mau lihat Itu loh Gapura Kemung Manis Saya selaku Warga FT 11 Pak Permasalahan di Kong Manis ini Kayaknya Sudah bermasalah lama Pak Kalau musim hujan itu Pasti kami banjir Pak Di daerah Ujung itu FT 10 FT 87 Hampir dari Seluruh kelurahan kami ini Kalau hujan besar Dan lama Pasti banjir Pak Mungkin Sudah ada Penanggulangan ya Dari Kelurahan Ataupun dari Dinas terkait ya Tapi masih tetap aja banjir Pak Saya mohon nih Sebagai masyarakat Memang Manis Minta upayakan Ke Anggota-anggota DPRD Kota Palembang Untuk menanggulangi Banjir di kami Pak Karena kami itu Sudah ada Waduk sih Tapi Tidak menampung Waduk itu Kalau hujan Jadi gimana caranya Atau didalemin Atau apalah gitu Pak Saya rasa itu aja Pak Terima kasih Yang pertama Ibu Riani RT 01 Oh iya Pecah anggota Dewan Buk kamu ingat semua Aduh bakat kamu jadi anggota Dewan Pokal Keputakan dulu ya Iya Yaitu macam itu Jadi kan kita senang denger Kalau nyalon Jadu saingan ya Kena vokal Jadi masalah kakak KTP Dan pelayan-pelayan yang lainnya Itu Susah ya Bagi masyarakat Masih dirasakan susah ya Tetapi Tidak sesusah dulu Kita malam ya Jadi dua brudi Kepemimpinan Pak Walin Cukup baik Terbukti dengan Berdapat penghargaan Baik nasional Maupun internasional Dikapil gitu ya Jadi tapi masih juga Kan ada kekurangan-kekurangan Dan juga ada oknum Ada oknum-oknum Yang main-main Mato tadi kan Lado Barang kipil sudah Belum diminggai Kalau dinasnya itu Karena saya ketua Komisi 1 dua kali Sekarang juga Pimpinan Komisi 1 Sama Bu Yuri Memang kami ketat Dengan capil Kami kadang Belangkuh ke TP Sama Bu Yuri Dan teman-teman ini Jika ke Jakarta itu Minta Kalau untuk capil Minta Dijuk seribu Kalau kami lah kesana Tiga ribu Dijuknya Tapi sudah Sekian persen Sepertinya kan Masalah-masalah itu Udah bagus sebenarnya Menurut kami pengawasan Udah bagus Udah bisa Kis ini kan diperuntukkan Bagi orang-orang yang tidak mampu Bagi saudara-saudara kita Yang tidak mampu Sebenarnya kan Sebenarnya itu Jadi kalau persyaratan di KK itu Dijing Pak Topik Anggota Dewan Nomor Kis Tidak akan masuk Di sistem Atau Siapa Pak Lelaterida Karyawan swasta Tidak akan masuk Di Kis Tidak di isu Tetapi Nazili Buruh harian lepas Tepat Kisnya keluar Masyarakat Tetapi belum selesai Saran kami memang Karena ini tidak bisa Dianggarkan di APBD ya Tapi ini coba Dibuat lagi Usulan Kepada CSR Misalkan banyak perusahaan-perusahaan Di sini Tidak apa-apa Tidak apa-apa Dangkal pula Jangan kolam Tidak Banyak sampah Ini kami sampaikan Pak Gainal Nanti di Paripurna Supaya Sepaya kolam Retensi kita Yang ada itu Supaya betul-betul Dinormalisasi Dinormalisasi Kalau sudah Dinormalisasi Mungkin akan mengurangi Jenangan air Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Sakirin Hamdan Naimin Hamda Iwafini Amahu Aika Fimazidah Ya Rabbana Alhamdu Kemayyan Bagai Lijalali Alhikal Karim Azim Sultan Pada Siah Sarih Hari ini Menepukan Proses Dibuat Kemal Mahnis Percamatan Timur Barat Dua Hadir Pak Lurah Muhammad Dan juga Dihadikan Para Tokoh-tokoh Masyarakat Ketua RW Ketua RT Dan juga Perwakilan-perwakilan Dari masyarakat Dari hasil Dialog tadi Dengan masyarakat Ada Permasalahan-masyarakat Yang dikenuhkan Dan menjadi Keluar masyarakat Selama ini Yang pertama Mengenai Masalah Pelayanan publik Pelayanan publik Menurut Masyarakat Masih ada Beberapa Kendala Terutama Pelayanan Di Dikcapil Masih ada Kendala-kendala Sedikit Tapi dengan Adanya Usulan ini Kita harapkan Pelayanan Di Dikcapil Kedepan Semakin Bagus Semakin Baik Yang kedua Karena ini Masih Musim hujan Tadi ada juga Masyarakat Menyampaikan Bahwa Di musim hujan Ini Kondisi Kemengmanis Itu kalau hujan Lebak Ada kolom Kolom Retensi Yang ada Itu tidak Tertampung Air yang Mengalir Kolom Retensi Sehingga Air mengalir Ke rumah-rumah Penduduk Atau ke halaman-halaman Yang ada Di Kemengmanis Ini juga Menjadi Masukan Bagi kami Sehingga Menyusun Anggaran Kedepan Bahwa Trinase Saluran Air ini Betul-betul Terintekrasi Jangan Sampai Dia mentok Di salah Satu Kolom Retensi Tetapi Tidak Bisa Keluar Ke tempat Pembuangan Air Kemudian Ini menjadi Masukan Yang Baik Bagi kami Ini Pak Lora Gimana Tengkapan Reses Di Kelurahan Ini Ini Kujatan Reses Hari ini Berjalan Bagaimana Masyarakat Mudah-mudahan Bisa Dapat Diselesaikan Dapat Prolisi Yang Baik Bagaimana Pelayanan Kedepan Bisa Lebih Baik Dari Keturahan Ataupun Yang Instansi Lainnya Dari Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Reporter Ismail Gondrom Kameramen Ismail Gondrom Gandus TV Memberitakan 1 2 3 2